Selamat datang di channel Febi Suka Mengupdate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan share step-step bayar Shopee melalui BRI Insyariah Yuk kita simak video selengkapnya Di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0 Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi ini bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, bahkan internet Itu mempengaruhi kehidupan manusia Salah satu perkembangan yang sangat-sangat besar Yang sering kita jumpai yalah startup online shop Sekarang itu banyaknya pedagang yang berjualan via internet Ataupun e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain Keuntungannya apa? Jangkauan pasar di sini lebih luas Dan juga memudahkan konsumen dalam memilih Jadi kita tidak perlu ke luar negeri untuk membeli barang yang ada di luar negeri Kita cukup menggunakan Shopee, Tokopedia, itu bisa Kemudian di perbankan pun tidak ketinggalan Ada M-Banking Sampai setiap bank sekarang memiliki M-Banking M-Banking atau Mobile Banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone Selain itu juga ada payment, pembayaran digital Seperti menggunakan OVO, menggunakan Gope, menggunakan dana Jadi pembayaran yang kita lakukan tanpa menggunakan waril So, pembayaran itu akan otomatis mengurangi saldo kita Nah, sekian yang dapat saya sampaikan Di sini saya akan menjelaskan apa itu marketplace Nah, dari katanya sendiri marketplace adalah market yang artinya pasar dan place artinya tempat Yang bisa kita sebut dengan tempat di mana kita dapat bertransaksi Nah, salah satu marketplace yang ada di Indonesia yaitu marketplace online Nah, apa itu marketplace online? Marketplace online adalah tempat kita bertransaksi barang Tapi melalui dunia maya atau internet gitu ya Jadi, bisa dengan kata lain Apabila kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli suatu barang Kita dapat melakukannya di marketplace online Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu marketplace terbesar di Indonesia yaitu Sopi Nah, apa itu Sopi? Sopi adalah salah satu marketplace terbesar nomor satu di Indonesia Yang menjual segala macam perabotan rumah tangga Jadi, kalian bisa menemukan apapun yang kalian butuhkan di Sopi Nah, cara tentu saja kalau apabila kita mentransaksi barang di dunia maya Kita harus membayarnya kan Nah, membayarnya itu bisa menggunakan transfer Ataupun membayar melalui via Indomaret atau Alphamart Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara pembayaran di marketplace Sopi Menggunakan Mobile Banking BRB Syariah Silahkan menyaksikan Masuk aplikasi Sopi Kemudian klik bagian source untuk mencari barang pilihan Anda Pilih barang yang Anda sukai Klik beli sekarang Pilih jumlah yang Anda inginkan Kemudian beli sekarang Klik check out Untuk melanjutkan ke proses selanjutnya Pilih jenis kurir pengiriman yang Anda sukai Atau yang menjadi pilihan Anda selama ini Konfirmasi Kemudian ketikkan pesan yang ingin Anda sampaikan kepada kurir pengiriman Pesan ini bersifat opsional Boleh dilakukan, boleh tidak Kemudian pilih metode pembayaran Karena disini bank BRI Syariah belum bekerja sama dengan Sopi Maka dari itu Hanya dapat di klik bagian bank lainnya Bank lainnya disini memakai CIMB Niaga Dicek secara manual Kemudian klik buat pesanan Setelah itu total pembayaran Anda akan muncul Dan Anda diharuskan untuk membuat Mengupload bukti pembayaran di bank Syariah Langkah pertama yaitu memilih aplikasi BRI online Syariah Masukkan kode dan password Pilih transfer Pilih rekening Yang didapat dari transaksi di Sopi Pilih bank Bank disini yaitu CIMB Niaga Setelah itu masukkan nomor rekening tujuan Rekening ini didapat dari transaksi di Sopi Masukkan jumlah transfer sesuai yang tertera di transaksi Klik kirim Setelah dikirim maka dapat dilihat di inbox yaitu Riwayat transfer yang barusan kita lakukan Nah itu dia teman-teman Cara menggunakan mbanking Syariah Dalam melakukan pembayaran Sopi Mudah bukan? Perkembangan revolusi industri Telah menjadikan segala sesuatu serba mudah dan cepat Kegiatan belanja bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja Bertransaksi pun juga begitu Jadi tidak perlu khawatir tentang jarak dan waktu Semua serba instan Terima kasih telah menonton!